Tentunya kehadiran beliau di sini selain sebagai jamaah untuk ikut sholat berjamaah, kemudian beliau ingin memberikan petunjuk serta himbawan terkait dengan protokol kesehatan. Jadi beliau sebagai mewakili petugas COVID-19, Satgas, akan memberikan pencerahan serta himbawan serta petunjuk untuk kita sebagai panitia, begitu juga jamaah, agar selalu disiplin dan tertib dalam menerapkan protokol kesehatan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami bersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Muhammadahu wa nasta'inu wa nasta'firuhu Wa na'awzu binahi min suri Ya meditating wa min sayyati amani Ayahni lahu Palamudillana wa min yudlil Hufalan hadiyana Asyadu anna inna inna Allah Wadahu la syarikana wasyaddu anna Muhammad Dan abduhu wa rasulullah nabi Yang saya hormati Pengurus Masjid al-ikhlas yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah masjid al-ikhlas insyaallah yang akan melaksanakan sholat taraweh sholat isya dan taraweh puji syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita limpan rahmat serta karunianya terutama nikmat iman nikmat taqwa nikmat hidayah dan nikmat kemudahan menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dan salah satu nikmat yang besar yang kita hadapi yang kita alami yang kita dapatkan saat ini adalah nikmat sholat taraweh berjamaah kembali dimana tahun lalu kita alami sendiri bahwa taraweh tidak bisa dilakukan bahkan sholat idul fitri pun tidak bisa dilakukan sholat pun dilakukan dalam kesehatan yang sangat ketat saat ini pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Satgas COVID-19 nya sudah menimbang dan memutuskan bahwa masyarakat dapat melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid dan ini merupakan konsekuensi yang sebenarnya memiliki resiko yang cukup besar namun karena keinginan masyarakat yang cukup besar dan antusiasme yang cukup besar untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini mengambil pahala yang utama maka pemerintah memutuskan untuk mengakomodir hal tersebut namun ini merupakan tanggung jawab kita terutama pada DKM dan seluruh jamaah yang ada untuk memegang kepercayaan pemerintah dalam menjalankan ibadahnya terutama ibadah di masjid-masjid sholat lima waktu sholat taraweh dan sholat jumat ini benar-benar harus diberketat protokol kesehatannya kalau kami lihat untuk pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh masjid alih kelas dan ini saya sering sampaikan di masjid-masjid lain ini bisa menjadi rujukan mulai dari pintu masuk sudah mulai ada pengecekan suhu kemudian cuci tangan bahkan cuci kaki kemudian pada saat di tempat sholat ada petugas yang mengarahkan duduk dan tidak boleh berpindah dari tempat duduknya kemudian antara pintu masuk dan pintu keluar itu sudah diatur dan dipisahkan ini upaya-upaya yang baik sekali dari DKM dalam mengatur jamaahnya dalam beribadah dan protokol kesehatannya saya lihat juga cukup ketat tidak ada yang tidak pakai masker jarak yang ditentukan dalam soft itu sangat baik bahkan kalau menurut saya sedikit melebihi dari prosedur yang ada protokol kesehatan yang ada satu meter lebih sedikit bahkan kalau saya lihat ada satu setengah meter di sini kemudian fasilitas hand sanitizer ini disediakan di mana-mana saya lihat nah ini saya selaku Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten sangat berterima kasih dan berharap para jamaah mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh DKM dalam menjalankan prokes COVID-19 ini tarawah ini menurut saya sebagai uji coba masih ada kegiatan ibadah lainnya nanti yang perlu dilakukan protokol kesehatan secara ketat dari kami kami sudah selain taraweh nanti ada etikaf ya itu sudah dibolehkan namun harus diatur setelah ketat protokol kesehatannya tadi saya berbincang dengan Ustadz Anwar untuk etikaf di masjid ini diharapkan tidak di ruangan ibadah yang dilakukan secara umum di sini nanti akan disediakan tenda mungkin di atas mungkin untuk yang hanya etikaf malam disediakan di sebelah lantai tiga intinya tidak boleh di ruang utama ini karena ruang utama ini harus steril dan tentunya kalau etikaf itu mungkin saja datang dari warga luar warga luar tidak hanya warga dari Dukubima saja nah ini perlu diperhatikan lagi kemudian untuk sholat id juga diperbolehkan nah ini kalau kita lihat peraturan pemerintah tentang larangan mudik maka saya yakin nanti jumlah jamaah sholat id akan bertambah karena tidak ada yang mudik atau mungkin yang mudik sedikit sehingga nanti yang sholat id akan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya oleh karena itu tadi saya sudah bincang-bincang perlu dilakukan rapat khusus nanti untuk penempatan untuk panitia dan pengendalian serta pengetatan terhadap protokol kesehatan yang ada sekarang mungkin kapasitas masjid ini maksimal 700 orang tetapi nanti sholat id lebih dari 700 orang itu nah ini perlu kita persiapkan secara mat angka covid-19 saat ini diperhatikan alhamdulillah menurun cukup signifikan kalau dua minggu lalu itu sekitar seribu kasus positif aktif saat ini tinggal 600 dan insyaallah akan turun menerus akan turun terus apabila ini kita bisa jaga apabila ini kita bisa jaga karena pemerintah sudah melakukan vaksinasi secara massal dan kabupaten Bekasi termasuk salah satu daerah yang vaksinasi berhasil atau banyak dibandingkan daerah-daerah lain kemudian kita juga punya program namanya Kampung Tangguh Jaya dimana Kampung Tangguh Jaya ini setiap RT memiliki stat gas mungkin di kluster-kluster kita bisa lihat disitu ada PPKM pos PPKM yang monitoring segala kejadian yang terkait COVID dan langsung dilakukan antisipasi dan penanganan secara cepat dan sekarang kita sudah punya monitoring yang apabila ditahui ada kasus COVID maka akan dilakukan tracing dan testing secara cepat dan sejak awal Bekasi merupakan daerah yang kapasitas 3T-nya jauh lebih besar dibandingkan kasus COVID-nya itu sendiri kita punya kita melaksanakan testing itu kurang lebih kurang lebih 2.000 2.000 per hari atau minimal per minggu testing PCR maupun antigen kemudian kita punya satgas COVID- itu kurang lebih 8.000 orang surveillance atau team tracer yang selalu men-tracing apabila pasien COVID-nya dan kita punya kapasitas rumah sakit 49 rumah sakit yang menjadi rujukan dan tempat tidurnya itu kurang lebih seribu tempat tidur dan saat ini bad occupancy rate-nya itu masih di bawah 60% masih bagus artinya kapasitasnya masih jauh dibandingkan kasus COVID-nya kemudian dari pihak kepolisian dan perlindungan daerah senantiasa melaksanakan operasi justisi memberikan himbawan edukasi dan upaya represif kepada orang-orang yang melanggung untuk di area publik kemudian di area perkantoran itu sedikit sudah mulai masyarakat terbiata dengan kegiatan kegiatannya dan menjalankan protokol kesehatan COVID-nya dengan nah saat ini yang dikhawatirkan dengan adanya kebijakan pemerintah memberikan akomodasi terhadap masyarakat menjalankan ibadah ini dikhawatirkan tempat penularan berpindah ke tempat ibadah di masjid ini apabila masjid tidak tegas tidak keras tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab menjalankan protokol kesehatan satu orang saja dia tidak disiplin dia tidak menjalankan protokol kesehatannya dia bisa menularkan maaf seribu orang yang disini kena mungkin dua orang tiga orang empat orang nanti di keluarganya bisa lima orang dan seterusnya di kantornya di area publiknya dan seterusnya jadi satu orang ini bisa merugikan seribu orang dan itu sudah sering terbukti apalagi sekarang mungkin bapak-bapak lebih tahu dari berita varian baru covid-19 yang apa dikodekan B117 itu lebih cepat menular dibandingkan covid-19 yang saat ini kita lihat kita sudah masuk ke gelombang dua gelombang satunya itu dari bulan Maret sampai bulan kalau tidak salah relaksasi akhir eh pertama itu adalah bulan September itu kita pernah nol kasus nol kasus kita pernah mengalami nol kasus covid-19 setelah relaksasi maka naik lagi cukup signifikan nah itu masuk ke gelombang dua saat ini masih gelombang dua dan terjadi penurunan insyaallah akan baik lagi bisa saja nanti bekasih nol kasus lagi tapi apabila kita lengah bisa muncul ke gelombang tiga seperti yang yang terjadi di India terjadi di India di Brazil dan di negara-negara lain yang sebelumnya sukses seperti Singapura dan negara-negara lain karena apa? karena kelengahan karena apa? sudah muncul varian dan mutasi covid-19 yang baru yang mungkin saja selain lebih cepat efeknya ya efeknya tidak hanya kepada pernafasan ke metabolisme atau yang biasa terlihat demam dan seterusnya ini efeknya lebih dari itu nah saat ini kita belum masuk ke gelombang tiga mudah-mudahan jangan karena kalau sudah sampai ke arah sana maka akan sulit menanggulangi covid-19 ini kerugian negara dalam menangani covid ini cukup besar kabupaten bekasi sendiri pada tahun 2020 saya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengelodorkan dana dalam penanganan covid ini saya dulu waktu di awal-awal saya sampaikan kepada pabupati how to flatten the curve cukup meratakan kurvanya saja dengan meningkatkan kapasitas-kapasitas 3D itu sehingga penanganan ini cepat mudah dan optimal dan memang terbukti sampai pernah kita mengalami kasus covid hanya 0 0 0 covid 0 kasus nah saat ini kita akan melakukan peningkatan-peningkatan itu dan alhamdulillah ini sudah berdampak baik jangan sampai terjadi lagi kita sudah cukup banyak anggaran yang dikeluarkan kemudian dampak pada masyarakat lemah juga cukup banyak dampak sosial kesehatan kasus pandemi covid ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada keuangan bahkan berdampak pada ekonomi krisis keuangan krisis ekonomi krisis sosial dan kalau krisis sosial ini tidak bisa ditangani dengan baik maka akan muncul krisis keamanan bahkan krisis politik yang nanti akan memperburuk dan mempersulit kita jadi mari kita tekankan pada diri kita sendiri yuk kita disiplin tidak hanya disiplin pada diri sendiri tapi bertanggung jawab juga pada orang lain sehingga dengan adanya etikat baik dari kita semua maka ini amal jariah kita maka ini amal yang luar biasa untuk kita yang hidup di era pandemi ini yang bekerja yang menjalankan tugas di era pandemi ini yang memiliki keunangan di era pandemi ini maka itu menjadi amal yang luar biasa satu orang bertanggung jawab dan disiplin maka dia menyelamatkan bisa puluhan bisa ratusan bahkan ribuan orang demikian yang bisa saya sampaikan kita mari kita semangat jangan lelah untuk disiplin memang sesak pakai ini tapi lebih sesak lagi apabila terpapar COVID saya termasuk orang yang sudah mengalami COVID selama tujuh hari di Hermina tiga hari di Hermina tiga hari di rumah lumayan cukup sesak di keluarga saya tiga anak sudah kena termasuk saya jadi saya rasakan memang tidak enak menjadi pasien COVID semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dan memberikan bimbingan serta petunjuk dan hidayah kepada kita semua dan menjalankan aktivitas sebagai umat muslim di bulan Ramadan ini sehingga kita dapat menjadi hamba umat Allah yang diselamatkan di dunia dan di akhirat terima kasih kami ucapkan kepada bapak kita bapak kapal resmi terbekasi yang telah memberikan arahan serta petunjuknya semoga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dan manfaatnya untuk kita sendiri keluarga serta seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia mudah-mudahan kita keluarga kita seluruh kaum muslimin seluruh masyarakat Indonesia dijaga oleh Allah SWT dan segera Allah angkat wabah ini pandemi ini sesegera mungkin dan mudah-mudahan Allah SWT mengijabah doa kita amin ya rabbal alamin demikian terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Amin لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَا مُرِجِسُ وَالْأَزْلَا مُرِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسب ويصدكم عن ذن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الله أكبر سمي الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله وعملوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن 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 الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Amin. 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 Allah'u ekber Allah'u ekber Allah'u ekber Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka n'abudu wa iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustakim Sirat al-ladhina an'amta'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله أكبر سمع الله لمن حمله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين Amin 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 Malik yawmiddin Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta alayhim Ghyr il-maghdubi alayhim Wala al-dallin Amin Ma qultu lahum illa ma amartani bih An i'abudu Allah rabi wa rabakum Wakuntu alayhim shaheedan ma dumtu fihim Falama taufaitani kunta anta al-raqib alayhim Wa anta ala kul shayin shaheed In te'adzibhum fainnahum abaduk Wa in te'agfirlahum fainnke anta al-azizu al-hakim Qal Allah hada yawm yenfaw 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 al-sadqin sidhquhum Lhum jennaatun tajri Min tahtiha al-anharu khalidin fiya Khalidin fiya Abda Radiya Allah u'anhum wa radu wa ranh Zalika al-fawzul al-azizim Lillahi mulkul samawati wal-arud wa ma fihin Wahu wa ala kul shay'in qadir Allahu akbar Semih Allah u'lman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum Wa rahmatullah Alhamdulillah 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 Allah Allah Alhamdulillah 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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati